Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribunur Simbun Buna Berada Kembali lagi bersama Cinta Permana Wartawan Tribun Jabar Saat ini hari Jumat 25 Agustus 2023 Jalan sejarah langsung dilakukan di Stadion Goloran Benulutan Api Saat ini sudah datang tim Rans Nusantara FC Yang akan melakukan official training di Stadion GBLA Jelang pertandingan menghadapi versi Bandung di Stadion GBLA pada Sabtu 26 Agustus 2023 Beberapa pemain dan juga Coach Eduardo A.L. Meida Telah hadir di lapangan untuk melakukan sesi pemanasan jelang latihan berlangsung Dalam pantauan kami Beberapa pemain saat ini sudah melakukan masuk ke lapangan diantaranya Kocam Kamza, Misuru Maruoka, ada Topik Hidayat dan beberapa pemain lainnya Yang akan melakukan sesi latihan atau pemanasan di Stadion GBLA Terima kasih sudah menonton! Tidak, tidak ada yang mencoba kami Terima kasih sudah menonton! Sekali lagi kami informasikan bahwa pertandingan versi Bandung melawan Ransun Santar FC akan berlangsung di Stadion GBLA atau Keluar Banang Utuan Api pada hari Sabtu 26 Agustus 2023 pukul 19.00 atau pukul 7 malam dimana saat ini versi Bandung berada di secara kelas main berada di posisi 14 kelas main sementara Liga 1 musim ini dan tim tamu Ransun Santar FC berada di peringkat keempat posisi kelas main sementara Liga Persib melawan Ransun Santar besok akan menjadi duel ketiga bagi kedua kelas main setelah di musim lalu Persib berhasil dua kali mengalahkan Ransun Santar FC dengan skor 2-1 dan 3-1 skor 2-1 diraih Persib dalam pertandingan yang melangsung di Stadion GBLA terbaru penelutan api sedangkan skor 3-1 diraih Persib kalah bertandang ke Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor saat ini pemen yang baru masuk kembali Kusedia Hadi Udo dan Persib Bandung akan melawan tim Ransun Santar FC yang sejauh ini menjadi salah satunya tim dengan pertahanan terbaik mereka baru kebobolan sekitar 7 gol dari 9 lagi yang telah dimainkan maka pertandingan besok akan menjadi duel sengit bagi kedua tim selanjutnya juga beberapa saat lalu pelatih Persib Gujan Hodak juga mengatakan bahwa atau memprediksi bahwa pertandingan besok akan berlangsung sengit dan akan minim jadinya gol namun hal tersebut di berbeda tanggapannya dengan Coach Eduardo Almeida atau Pati Ransun Santara bahwa tidak ada yang tahu bahwa pertandingan belu akan seperti apa namun timnya datang untuk meraih hasil maksimal di laga tandang kali ini di sudut jauh kita melihat ya ada salah satu orang pemen Ransun Santara yaitu Misuru Marwoka yang tengah berlatih atau sedang berlari-lari lakukan pemanasan di sudut lapangan sedangkan di tengah lapangan ini ada Brandau dan Bik Sayap Ransun Santara Meraji dan disini juga ada pemain yang juga merangkap seseorang pelatih yaitu Hamka Hamzada bersama Coach Eduardo Almeida sedangkan di sisi lainnya para pemain Ransun Santara lainnya dengan melakukan jaring bola sebagai pemanasan jelang tak berkal berlangsungnya bertandingan ya sekian dulu mungkin laporan yang dapat kami bagikan dari Stadion Guarabaluta Api jelang pertandingan antara Ransun Santara FC melawan Persib Bandung yang akan berlaga atau berduel besok di GBLA pukul tujuh malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!